Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ano Dan saya akan membahas salah satu tools yang sangat bermanfaat buat saya pada saat saya membuat konten Dan ini adalah termasuk salah satu tools yang termurah yang pernah saya beli Dengan kualitas yang saya sudah pernah pakai beberapa kali Dan di beberapa video saya di A4 Automotive dengan di Youtube channel ini Dan ini adalah mic eksternal, jadi dia adalah wireless mic clip-on yang tidak pakai kabel Karena dia sudah pakai wireless dan untuk harganya kalau tidak salah waktu itu saya beli di angka Rp250.000 kurang lebih Rp249.000 atau Rp250.000 dan pada saat saya pakai lumayan memberikan kualitas suara yang cukup bagus Dengan fitur yang menurut saya sangat bermanfaat Salah satu fitur yang sangat bermanfaat daripada mic eksternal ini adalah Adanya noise reduction Reduction tulisannya, jadi bukan redaksi ya Intinya fiturnya itu benar-benar bisa membuat suara kita jadi lebih jernih pada saat kita berada di posisi outdoor Atau di posisi tempat yang rame yang ada banyak kebisingan sana-sini itu benar-benar membuat kualitas Mereduksi suaranya atau mereduksi kebisingan di sekitar itu benar-benar bisa bermanfaat atau terpakai dengan baik Dan untuk mic eksternal ini itu bisa sebenarnya untuk dipakai membuat video podcast Karena kalau kita lihat ini unik ya membukanya kayak gini Dan ini casingnya itu sekalian buat jadi power banknya Jadi pada saat misalkan selesai kita pakai kita taruh di dalam itu bakal ngecas lagi dan disini ada warna biru pada saat posisi mic ini di charge oleh casingnya atau covernya ini Dan kalau misalkan kita mau nambah daya untuk pengecasannya kita tinggal colokan ke listrik dengan kabel type C Lumayan udah pakai type C juga Dan kalau kita lihat disini ada TX dan RX-nya Ada transmitter dan receiver pastinya Ada dua microphone-nya yang kita bisa sharing sama orang yang kita temani atau orang yang lagi ngobrol sama kita Atau misalkan kita lagi nge-review sesuatu lalu kemudian kita berbincang dengan orang lain juga Ini bisa pakai dua-duanya dan satunya bisa buat dicolokin di dalam handphone Dan sekali lagi memang ada kekurangan-kekurangan karena yang namanya barang murah pasti kita nggak bisa dapatkan Kita nggak bisa berekspektasi berlebihan sama dengan produk-produk yang harganya ratusan Bukan ratusan, jutaan lah Itu pasti akan sangat beda Tapi menurut saya kalau misalkan butuh yang harganya 250 ribuan dengan kualitas yang lumayan bagus ketimbang Kita nggak pakai mic external Itu bener-bener kualitas suara yang dihasilkan kurang bagus Nah untuk ini, ini mic-nya ada dua ya Sebenernya pada saat kita buka ini sedikit kehalang ya di bagian atasnya Jadi mesti ditarik dulu sedikit Mesti ditarik dulu sedikit Lalu kemudian ini ada tulisannya wireless Cuman saya nggak bisa sebutin mereknya Karena pada saat saya beli juga mereknya nggak jelas Tapi yaudahlah ada banyak kok dijual dengan harga segitu Ada banyak di marketplace Lalu kemudian ada banyak di toko-toko peralatan konten lainnya Ini ada dua, sama Dan ini kalau misalkan kita masukin ke dalam kayak gini Dia ada magnetnya Tuh ada magnetnya Kelihatan nggak sih? Dari sini coba Nah nih Kalau kita lepas kayak gini Tuh ada magnetnya Sama seperti yang ini juga Buat yang ke handphone-nya ada magnetnya Dan sekali lagi ada dua receiver Ada transmitter pula Dan ini ada Receiver-nya ini yang dicolokin ke handphone-nya Ini pada saat saya tutup kayak ini posisi nge-charge ya Nah penggunaannya sangat amat simpel Buat yang receiver-nya ini Itu tinggal dicolokin ke handphone yang type-C kayak gini Jadi masih type-C ya Sebenarnya ada juga yang pakai headphone jack Yang buat ke jack audio handphone Cuman yang buat ke jack Ini kan Kadang ada handphone yang tidak ada jacknya Sama seperti handphone yang saya pakai buat ngerekam Sekarang Samsung itu nggak ada lagi Buat colokan audio jacknya Jadi tinggal dicolokin ke sini Nah selesai dicolokin ke sini Maka ini bisa langsung kepake Apa Ini bisa langsung melempar audio ke Menerima audio maksudnya Dari mic-nya ini Dan untuk mic clip-on-nya ini Atau yang receiver-nya Sorry yang transmitter-nya Itu Oh ini ada colokan buat ke type-C juga Ini sebenarnya bisa sambil Dicarge juga ya Kalau misalkan ini low-beat bisa di-charge Atau bisa langsung di-charge dari unit-nya Nah ini tinggal di-slipin Atau dihidupin dulu Dengan tombol yang ada di bagian samping ini Dihidupin Nah setelah hidup Dia menyala di sini Lalu kemudian kalau kita mau setting bagian Mereduksi Apa kebisingan tinggal pencet satu kali Oh belum Oh sorry Kebanyakan kepencet jadinya Kita hidupin ulang Ya kurang lebih kayak gitulah Ini gak begitu kelihatan ya Kalau misalkan kita tunjukin dari sini Pada prinsipnya ini tinggal di Apa Tinggal di-slipin ke Bagian leher baju atau kerah baju kayak gini Tinggal di-slipin Oh Habis itu Yaudah kita nge-vlog Atau kita Mengabadikan momen sambil kita ngobrol Udah aman Nah ininya tinggal handphone-nya diarahkan ke sana kembali Cuman memang Ini sebenarnya cukup mengganggu Apalagi kalau misalkan kita pakai Stabilizer yang kayak ginian Ini akan Mentok di bagian sini nih Ini akan susah Kalau kita balik kayak gini juga gak mungkin Karena Kameranya jadi ketutup Ya kan Kalau kita balik kayak gini Layarnya jadi ketutup Makanya sebenarnya Gimbal handphone ini saya gak pakai lagi Untuk Penggunaan Mic ini Karena memang Susah Akhirnya saya ganti dengan Gimbal atau stabilizer handphone yang kayak gini nih Ini lebih praktis karena Dia gak mentok di bagian sini Bisa bener-bener Kayak ginilah kurang lebih Nah ini Ini gak mentok Jadi Terpakai untuk mic-nya ini Nah itu mungkin Rekomendasi buat teman-teman yang Ingin membuat konten yang menarik dengan Kualitas Gak hanya memperhatikan kualitas videonya Tapi juga kualitas audionya Saya rasa ini adalah Peralatan atau tools yang sangat berguna Dan untuk pada saat selesai dipergunakan Juga gampang-gampangnya tinggal dicabut Ininya Lalu kemudian Dimasukin lagi ke Tempatnya yang ada di sini Dan di bagian bawah sini juga ada Semacam kayak colokan buat ngecasnya Semacam kayak akses kabel Akses listrik buat charging Yang di sini juga Tinggal kita lepas Lalu kemudian kita masukin Ke posisi yang benar Kita tutup Lalu kemudian di bawah sini akan Menyalah warna biru Ini dalam posisi charging Nah ini adalah Tools kecil Yang mungkin bermanfaat Buat kalian yang sementara Menggarap Konten apapun itu Yang kalian buat Baik itu di Youtube Atau di TikTok Ataupun di Instagram Ini pastinya akan sangat membantu Untuk kalian memproduksi Video dengan kualitas audio yang bagus Dengan kualitas Apa Video juga yang Nggak kalah bagusnya Nah itu yang bisa kita update Atau kita share Tentang ini Semoga bermanfaat Dan kita ketemu pada Ulasan-ulasan seru Apapun menarik berikutnya Di Youtube channel Lampatan Terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye